Jadi ini tuh jam 3 pagian Astagfirullah, Astagfirullah, 3.00 aja ya Halo guys, welcome back to my channel youtube Jadi video kali ini aku bakal melakukan challenge Yang bener-bener challenge ini tuh mendunia banget Dan banyak banget orang luar yang mainin challenge The elevator game di dunia nyata di jam 3 pagi Dan permainan ini guys cukup populer banget di Jepang Jadi kayak permainan di Torika Kurenbo seperti itu Yang juga asalnya dari Jepang Dan permainannya itu kayak menggunakan lift Jadi permainannya ini tuh menggunakan lift ya guys Dan di jam 3 pagi Dan permainan ini tuh menginspirasi beberapa kisah Cerita horror Sebaiknya jangan mencoba permainan ini Jika tidak ingin berujung pada teror mengerikan ya guys Oh my god Jadi banyak banget orang-orang yang ngelakukan challenge ini Dan banyak banget dikasih kayak penampakan gitu Sebenernya challenge ini tuh berbeda-beda caranya Cuma disini aku tuh pengen buat konten Karena ini aku juga ada di suatu tempat yang ada liftnya Dan di ruangan 3 atau di lantai 3 Itu gak ada penghuninya guys Itu bener-bener kayak gudang Dan ada ruangan kosong yang sangat luas Jadi aku tuh berniat untuk di jam 3 pagi aku menuju lantai 3 Jadi jam 3 pagi menuju lantai 3 Dan kita bakal lihat ada apa ya guys ya Let's go Kita ke videonya Jadi jam 3 pagi aja gitu Kita bakal ke lantai 3 Karena katanya lantai 3 di jam 3 pagi tuh creepy ya Astagfirullah, astagfirullah Oh belakang Ini gimana ke lantai 3 gitu kita No, jangan Lantai 1 3 dulu aja ya Oke guys, kita di jam 3 pagi ke lantai 3 Gila sih Serusannya serem banget sih guys Halo Nanti kamu Eh, langsung Lantai 3 Bismillah Bismillah Ini aslinya, aslinya dimana tuh kita Ika ya Kita ke lantai 3 ya Takut 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 Aslinya? Masihurlah Mita Mita tutup tutup enggak oke challenge berhasil sampai 3 jam 3 aduh yaudah kita balik agak pusing sedikit yaudah guys jadi ini tuh kayak di jam 3 eh so far asim itu putih-putih apa weh kaget aku gila anjid aku gila apa guys swerenya aku udah degan banget supi banget bener-bener sunyi swerenya and then ini tuh kayak pada tutup gitu loh apalagi tadi habis challenge di jam 3 pagi ke lantai 3 yang lantai 3 nya itu bener-bener kosong banget itu ruang kayak apa ya lebih ke ruang kosong gitu loh guys jadi enggak digunain sama sekali oke ini ucinya li kayak dipof-pof gitu loh aku takut pesong banget haa 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 oke guys dan aku juga pengen ngasih tau kenapa disini tuh tidak ada lantai 4 dan lantai 13 jadi pada umumnya itu di gedung bertingkat atau di gedung yang ada liftnya atau sebuah hotel atau apartemen itu banyak banget yang menghapus lantai 4 dan lantai 13 di tempat mereka guys kenapa ya guys ya mungkin mereka mempunyai alasan tersendiri mengapa tidak ada lantai 13 dan banyak juga yang bilang kalau ada lantai 13 banyak banget yang tidak mau menyewa kamar lantai 13 karena takut ada kesialan atau takut ada hal-hal gaib guys oh my god apakah kalian percaya guys tapi ini semua hanyalah mitos dan kalian juga aku enggak bisa memaksakan kepercayaan kalian ya guys ya dan juga seperti 13 itu banyak banget 13 yang katanya 13 adalah angka kutukan dan lantai 4 itu adalah lantai yang menandakan ketidakseimbangan guys karena lantai 4 itu kalau dibalikan kayak lambang kursi ya jadi gak baik katanya memiliki kedudukan dikhawatirkan akan jatuh atau turun jabatan semula ya guys ya jadi itu dia penyebab angka 4 juga tidak ada di sebuah lift ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati